Sekarang Alhamdulillah aku sudah punya pekerjaan tetap lah Iya pekerjaan tetap jadi copet ya Banyak duit ya Dan? Didan? Tolong beli token dong Aku tak lagi masih ada acara mas Sama pacar aku Duh gimana ya Oh iya kamu udah dapat pekerja gak? Yang buat kerja di perusahaan kita Oh ada temenku udah mas? Udah pasti dia Gak tau juga sih nanti aku beri lagi deh Oh yaudah biar aku belum beli token deh Yaudah mas, hati-hati mas Naik sepeda Abis jalan kaki ya Yaudah Jalan kaki aja deh Biar sehat Tau Sop, sap, sap, sap Gak apa yang? Kayaknya itu sih, Dimas. Dimas! Eh, nggak resah. Siapa, Dimas? Temenmu? Mantan aku dulu, Yang. Apa? Mantan aku dulu. Mantan kamu? Iya. Tampilannya kayak gini mantanmu. Kamu mau kemana, Dimas? Ini mau beli token di sini. Kamu mau kemana? Ini pacar barumu. Iya. Eh, Mas. Beli token apa abis nyopet? Kok bawa dompet gitu? Ini dompetku, Mas. Percaya kamu, Yang? Ya, gimana ya? Om dia aja jalan kakek. Terus bajunya aja kayak gitu. Lihat tuh sandalnya tuh. Sandal japit lagi. Dompetnya kan bagus tuh. Mana mungkin dia punya dompet kayak gitu. Emang salah ya, Mas. Kalau orang penampilan kayak gini, mau beli token. Bapak! Tidak-tidak minta. Emang salah ya, Mas. Kalau orang yang berpenampilan kayak saya ini, punya dompet bagus seperti ini. Ya salah lah. Bacara kan, bajumu jelek gitu. Apalagi gak bermerek. Mana mungkin punya dompet bermerek itu. Apalagi itu dompet mahal ya. Kulit juga ya? Iya lah. Jangan-jangan dia coba. Ya gimana? Dari dulu ya emang dia udah kayak gitu. Gak punya duit. Gak punya duit. Kemana-mana aku yang bayar. Kamu kok mau sih sama dia? Padahal ini ya. Gak bermoda ya. Gak kayak aku yang selalu ada buat kamu. Iya. Dulu kan aku kasihan aja sama nih orang. Iya. Dulu kan aku belum kerja. Iya. Sekarang Alhamdulillah aku sudah punya pekerjaan tetap lah. Iya. Pekerjaan tetap. Jadi copet ya. Banyak duit ya. Iya. Kenapa kalian pengen dompetku? Ih, ya enggak lah. Aku juga punya di rumah. Apa yang juga pengen dompet itu. Itu kan hasil colongan. Nanti ya beneran aja dia nawin kamu yang. Nanti kalau ketemu sama orangnya, kamu deh yang digebukin. Iya. Astagfirullah. Oh, kenapa kalian menuduh aku seperti itu sih? Enggak banget lo pergi. Ya udah, Res. Aku mau beli token dulu. Songun banget ya, mantanmu itu. Tau. Jalan kaki juga. Enggak banget. Tau. Action. Ke mana temanku? Yang mana yang kerja? Coba aku telepon mundur aja. Halo bro? Emang bunyi coy. Action. Halo bro? mau dimana katanya mau kerja ini emasku mumpung dirumah entah lagi mau keluar kamu bisa kerumah sekarang oke oke yaudah langsung kerumah aja yaudah walaikumsalam mana dia dan iya mas bibi masa enggak sekarang kayaknya sih belum mas biar aku beli makan dulu ya kamu udah makan belum belum juga mas yaudah aku beli makan dua dulu ya gimana temenmu sudah entah lagi mau kesini katanya yaudah kalau emang temenmu mau kesini suruh tunggu aja ya oke mas siap kakak mau beli makan dulu oke oke hati-hati mas ya kemana sih Alec nih lama banget lama banget kamu kok lama banget sih sorry aku barusan masih lagi ada kerjaan di rumah oh ya aku bentar yuk aku mau dengar barusan dia nelpon katanya sih dia ada kerjaan buat aku aku disuruh ke rumahnya jauh jauh ya lumayan yuk 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 udah udah rumahnya dimana yang bayangnya dimantan dulu lagi deh eh mau kemana mas miskin eh lagi mau beli makan oh gak di masakin ya sama orang tuanya sok-sokan boleh makan sok-sokan dia makan di luar kalian berdua mau ngapain aku ya mau ketemu bus besar nih kamu demen banget sih jalan kaki iya lagi males bawa kendaraan ala banyak alasan kamu kalau gak ada motor ya bilang aja gak ada motor bilang alasan males segala males apa gak punya motor kan dulu yang sering jemput kamu aku kasian banget nasib dia ya gak ada nih kenapa sih kok setiap ketemu aku selalu dihina direndahkan ya kamu patah saja dihina orang kamu orang miskin apalagi kamu mentan dia ya secara kalau ada pacarnya mesti agak terima seperti aku gini ya gak ngehina sih tapi kenyataannya loh din cobalah liat kamu dulu kamu gak separah ini kok ya maklum lah dulu kan baju aku sering beliin yaudah ya kita pergi aja nanti bus besar nungguin daripada ketemu sama orang miskin kayak dia dadah pad jalan kaki kayaknya ini deh rumahnya ya ya coba aja kita masuk yuk loh katanya temenmu masa kok loh katanya temenmu yang ngasih itu iya yang aku kenal sama dia kenal main game aja tapi gak tau rumahnya oh ketemu di luar terus yaudah coba ayo 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 wah gede banget ya rumahnya bagus banget ya iya bagus juga bener-bener kaya kayaknya orang ini assalamualaikum 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 eh udah dateng bro iya maaf ya agak lama masih ciput pacarku ayo mas ayo mas iya kebisi ya ayo duduk ayo duduk bro 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 mas ku tunggu sama sukses banget ya ya alhamdulillah di usaha mas ku ya alhamdulillah mas ku punya usaha yang alhamdulillah udah sukses sekarang ya dan nanti aku bakalan ditempatin di bagian apa orang tau juga ya nanti tunggu mas ku aja deh udah deh loh emangnya Mas Diden gak bisa bentukin Ya aku cuma ngurusin Kalau aku sih ngurusin orang yang mau kerja aja Mas Ku yang ngurusin semua Banyak kan Mas Ku yang direkturnya Iya ya kita tunggu aja Tapi masih kita rimang kan Mas Iya pastilah Tapi gak tau juga ntar lagi tunggu aja Mas Ku Masih keluar soalnya beli nasi katanya Masih longah Bentar lagi udah banyak Ya tanya Axel Ya udah deh kalau gitu Yang sabar ya Kamu lama gak main game ya Iya nih aku lama gak main Jadi kako kayaknya mau main game Bisa kamu jalan online Nanti kita main ya Enaknya jadi kamu udah punya Mas sukses kamu cuma tinggal Gama aja Nah ya Ya gak juga sih tapi aku naik pejaan juga lah Nah gak ya Sambil bantu Mas Oke Sir Teman-teman kita mabar ya Iya siap Nanti aja Mas Oh ini Mas udah datang Gimana? Orennya nutup, Dan? Oh, apasanya nggak ada. Eh, kamu lagi? Loh, kamu jadi pembantu di sini atau jadi tukang kebun? Kalian ngapain sih, ya? Ya, aku mau ketemu sama Mas Nyadi, Dan. Ya, temanku, Dan? Iya, Mas yang kata aku... yang aku ceritain itu yang mau bekerja. Loh, kalian udah kenal? Bisa. Loh, emangnya kalian udah kenal sama Mas Ku? Iya, aku kenal sama yang cewek. Dia matahku, dan? Oh, mantannya Mas? Iya. Kamu yang bener aja, Dan. Masa iya, itu Mas Mu? Nah, iya, Bro. Ini Mas Ku. Ya, mana mungkin lah. Lawang. Dulu aku pacaran sama dia aja. Apa-apa aku yang beliin kok. Mana mungkin sekarang dia jadi direkturnya? Baru apa. Masa iya sih Mas? Si Dimas ini Mas Mu. Dulu aku pacaran sama dia, kok nggak pernah tau sama kamu ya? Ya, aku selama ini nggak di sini sebenernya. Aku di luar nekri. Aku belum percaya kalau dia Mas Mu. Loh, ini bener Mas Ku loh. Padahal, dari tampilannya aja agak meyakinkan. Walagi kamu nanti bilangnya dia bos besar. Kan nggak mungkin banget deh. Ya, itu. Dulu aja mau ngeliat apa-apa aku yang beliin. Baju aja aku kadang beliin dia. Dan dia keliatan keren. Masa iya dia rekamnya? Kan nggak mungkin. Ya, itu kan dulu mbak. Sekarang kan kehidupanku kayak pernah berputar. Jadi ya, nggak selamanya orang itu di bawah. Ini beneran Mas Ku. Udah ya, udah. Gak usah berdepan. Biar ini pakak yang lulusin. Kamu siapin bekas ya. Kan kita lagi mau bertemu klien. Oh ya udah. Aku siapin dulu ya mas. Ekser. Kalian masih belum percaya kalau aku bosnya. Ekser. Gimana nih yang? Kita udah ngehina dia lagi. Padahal dia bosnya. Gimana nanti kok aku nggak berterima kerja? Ya aku merasa juga enak sama dia yang. Mau gimana lagi? Masih udah menjadi bubur. Tuh, kita nih. Ekser. Kenapa kamu bisik-bisik? Oh iya. Kamu beneran, mau kerja bersama saya? Usuh. Iya pak, saya butuh banget pekerjaan ini. Soalnya untuk bea nikah sama si Reza. Ya, kalau saya diterima. awalnya saya mencari pekerja buat saya taruh di kepala gudang ya saya pikir-pikir saya pikir-pikir saya ragu kalau kamu saya taruh di bagian kepala gudang kamu tetap saya terima tapi sebagai penjaga kantor ya kalau kamu mau bekerja bersama saya ya munggu kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa Iya Pak saya mau saya terima tawaran dari Bapak dan sebelumnya saya minta maaf atas perlakuan saya dengan pacar saya sudah menghina Bapak kayak tadi seperti kemarin ya saya harap Bapak nggak bisa memaafkan kita udah masalah kemarin nggak usah dibahas lagi saya udah maafin kok Oh iya satu lagi mulai besok kamu kan mulai kerja saya harap rambut kamu ditemin ya kan nggak pantas kalau di warna kemarin seperti itu ya Pak saya bakal merubah tampilan saya sudah kalau gitu saya mau pulang dulu Pak Iya dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya saya juga minta maaf ya Dem ya enggak papa kok lain kali kalian jangan seperti itu lagi ya ya jangan melihat orang dari tampilannya aja udah sampai ketemu besok ya kita permisi Hai saya mau pulang aja ya が kan kan suruh